Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami harus sudah mawam Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang informasi singkat dan cepat Mengenai penggunaan simpatika tahun 2024 Sesuai dengan surat Dektorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tertanggal 23 Januari 2024 Untuk suratnya, Bapak Ibu, bisa nanti di-download atau diunduh Di laman simpatika Di bagian awal Di bagian dokumen dan surat edaran Ini is a program simpatika tahun 2024 Kita kembali ke isi suratnya Di sini, Bapak Ibu, kami langsung ke bagian isi Nomor 4, 5, dan 6 Serta nomor 7 Menizin kaya bacaan, Bapak Ibu Nomor 4, isi surat Kewajiban penimplikasi dan validasi Pengpa Ulang sungguh GTK SN Sungguh guru Madenasa Berstatus SN wajib melakukan Pengpa status kepegawaiannya di simpatika Informasi biaya data kepegawaian guru Berstatus SN akan diambil Berdasarkan data di aplikasi simpik Jika data tidak sesuai Harap melakukan pengubahan di simpik Di sini, Bapak Ibu Pada point nomor 4 Akan ada Perpa dan validasi data Dari simpatika, Bapak Ibu Khusus yang berstatus SN Nanti datanya Akan diambil Berdasarkan basis data Aplikasi simpik 5 Jika aplikasi simpik 5 Tidak sesuai Nanti silahkan dilakukan Pengemajan atau updating Di simpik 5 Nomor 5, Bapak Ibu Mode penyalurangan tunjangan Kinerja bagi GTK SN Akan berdasarkan Tengah saksi di simpatika Yang terintegrasi Dengan aplikasi simpik Terkait dengan token, Bapak Ibu Di sini Nanti arahnya Akan berdasarkan Data dari simpik juga, Bapak Ibu Yang terintegrasi Yang keenam di sini Terkait dengan pengusulan Tunjangan insentif dan khusus Guru dimulai pada tanggal 26 Januari Sampai dengan 5 Pembanguari 2024 Pengusulan dilakukan oleh guru secara mandiri Yang kemudian disetujui Atau ditolak oleh Kanker Menang Kabupaten Kota Guru wajib memastikan Kesesuaian 5 atribut penting Yaitu Nama lengkap Nik Tempat dan tanggal lahir Serta nama Ibu kandung Sesuai dengan dokumen KTP Tokakak Untuk menghindari Tertolak Di sistem dokcapil Untuk fin nomor 6 ini Bapak Ibu Nanti silahkan Jika Bapak Ibu Yang statusnya Non-ISN Yang bukan sertifikasi Bisa dicik Di akun simpatikanya Masing-masing Biasanya akan ada Terdapat Pengajuan Di bagian menu Ajuan insentif Bapak Ibu Seperti ini Silahkan nanti Diajukan Untuk ajuan nya Term hitung Tadi mulai tanggal 26 Januari Bisa diajukan Tinggal di klik Ajukan Isi Sesuai dengan Data yang Diminta disini Nanti akan Dikirim ke Kemana Kabupaten Kotanya Terakhir Bapak Ibu Poin nomor 7 Kewajiban Melakukan Perintikasi Disimpatika Bagi yang Terdeteksi Menerima BSU Ganda Ini terkait Masalah Bantuan BSU Bapak Ibu Yang telah Silam Di tahun 2020 Jika tidak Salah Jika masih ada Yang terdeteksi Menerima Ganda Nanti silahkan Diselesaikan Bagaimana Sesuai dengan Pengaturan Yang berlaku Itu saja Bapak Ibu Yang bisa kami Sampaikan Pada sempatan Singkat kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Maaf jika dalam Penyampaian Tepat kataan kami Terdapat Kekelilingan Tepat kesalahan Akhirnya kami Sudai dengan Nabi Laitaufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh